Intro Siang ini kita sudah berkumpul teman-teman di panel 2 yang khusus pembahas tentang pendidikan HAM untuk menjebatani keberagaman keyakinan, agama, dan kepercayaan. Isu yang nampaknya gitu ya di dalam konteks Indonesia hari ini masih dianggap isu yang sensitif bagi sebagian kalangan gitu. Kita bicara tentang kerukunan beragama sudah sangat lazim tetapi begitu kita bicara tentang keberagaman, kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menimbulkan perdebatan tersendiri gitu ya. Nah mudah-mudahan di dalam panel yang kedua pada hari pertama konferensi ini kita bisa mendiskusikan gagasan maupun praktik-praktik baik ya bagaimana pendidikan HAM khususnya pendidikan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menjadi sebuah ide dan inisiatif yang baik gitu ya untuk menjebatani keberagaman dan juga sekaligus menciptakan kerukunan secara natural gitu ya. Bukan kerukunan yang dipaksakan atau kerukunan yang hanya sekedar menjadi jargon yang selama ini seringkali disuarakan gitu ya oleh pemerintah. Saya persilahkan mungkin. Terima kasih. Silahkan Pak Nyoman. Terima kasih Ibu Huriah. Om Swastiastu. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Nyoman Tingkat dari SMA Negeri 2 Kota Selatan. ingin berbagi pengalaman tentang sadar nama, praktek toleransi beragama di sekolah. Sadar nama ini adalah kuasa bersama, dharma santi bersama, dan natal bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini grand design dari tulisan yang saya buat, mulai dari latar belakang, kagian pustaka, teori pendidikan multikultural, kemudian kegiatan dan pembahasan, hasil kegiatan, simpulan, selanjutnya rekomendasi. Lanjut. Bapak dan Ibu, program sadar nama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah program buka puasa bersama, dharma santi bersama, dan natal bersama. Ini latar belakangnya dari berbagai isu intoleransi yang ada di negeri kita. Apakah bentuknya radikalisme atau terorisme, kemudian ujaran kebencian, dan semuanya itu ternyata sangat potensial untuk menimbulkan kebencian, selanjutnya juga bisa merobek persatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami di sekolah mesti tampil untuk mencerahkan, sekaligus juga mencerdaskan. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, kita berketuhanan, mesti juga berkhidayaan, sekaligus juga berbudi pekerti, hormat-menghormati di tengah keberagaman. Ada lima alasan yang kami pakai dasar untuk memilih program ini. Yang pertama adalah mengantisipasi merebaknya isu intoleransi, primordialisme, kemudian isu sara, radikalisme, ujaran kebencian, dan berita-berita bohong atau hot. Yang kedua adalah, mengapa kami menggunakan program Sadar Nama? Karena itu sebuah akronim, Sadar Nama itu bukan semata-mata akronim buat saya, tetapi juga mengacu kepada jati diri penamaan kita sebagai manusia Indonesia. Karena sebagaimana layaknya manusia, nama itu walaupun kata William Shakespeare, apa arti sebuah nama, tetapi buat saya nama itu tetap memberi harapan dan semangat. Yang ketiga, saya sendiri adalah Kepala SMA Negeri Dua Kota Selatan, komunitas kami adalah komunitas yang sangat multikultur, itu ditandai dengan adanya agama guru dan pegawai serta siswa kami yang berbeda, dari etnik juga berbeda, budaya juga berbeda, sosial ekonomi juga berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian alasan keempat, perbedaan itu tidak kami pertentangkan, tetapi perbedaan itu kami rayakan sebagai peta jalan Indonesia Raya. Apa yang disebut oleh orang Bali sebagai diplomasi paon. Diplomasi paon itu adalah diplomasi ketika orang memiliki perasaan yang sungkan atau tidak enakan dengan tetangga atau dengan keluarga, itu selalu diselesaikan di dapur. Silahkan ke dapur, mari bikin kopi, ngopi bersama, ngopi bareng, sehingga perbedaan itu bisa diminimalkan. Kalau bisa, kalau mungkin, sangat mungkin itu bisa diselesaikan. Seperti itu. Kemudian alasan kelima adalah kami ingin berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Karena saya yakin bahwa semua itu untuk satu, satu untuk semua sesuai dengan semangat konvergensi dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Bapak-Ibu yang saya hormati, program Sadar Nama ini, kalau saya tarik dalam bentuk segitiga, itu sesungguhnya ingin kita memuliakan manusia. Ketika kita memuliakan manusia, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sementara manusia sebagai ciptaan Tuhan, tidak hanya harus berketuhanan, tetapi lantas melupakan kemanusiaan. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, segitiga ini saya andaikan sebagai trihite karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Keselarasan hubungan ketiga itulah yang membentuk keharmonisan. Dan keharmonisan itu dibangun dari aneka perbedaan. Lanjut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, metode yang kami gunakan di dalam penulisan ini, ada metode diskusi, kemudian studi pustaka, kemudian instrumen pengumpulan data, kami menggunakan angket dan wawancara. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka saya coba kompilasi dari kehidupan beragama manusia Hindu di Bali, utamanya Hindu-Islam di Pegayaman Buleleng, kemudian masyarakat Hindu-Islam di Gel-Gel, Kelungkung, kemudian toleransi beragama masyarakat Kristen dan Katolik di Dalung Kuta Utara, Bupaten Bandung, di Kepuatan kami. Kemudian kehidupan masyarakat yang beragam di Pujamandala. Pujamandala itu adalah kawasan lima tempat suci, dari Pura, kemudian ada Wihara, ada gereja, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, kemudian juga ada masjid. Itu ada di Nusa Dua Bali, dan dibangun ketika Menteri Parisata, Pos, dan Telekomunikasi, job AP, ketika masa Orde Baru menjelang-menjelang akhir Orde Baru. Dan hari ini itu juga menjadi tempat persemaian bibit-bibit toleransi, dan sekaligus juga pusat kajian toleransi di Bali. Kemudian yang kelima adalah kajian tentang tradisi ngejot. Tradisi ngejot itu adalah tradisi berkaripan lokal Bali ketika teman kami di Hari Laya Galungan mengirimkan makanan kepada teman yang beragama Islam atau beragama Katolik atau beragama yang lain. Begitu sebaliknya, teman-teman kami yang Kristen, yang Katolik, yang Muslim, ketika Idul Fitri juga biasa berbagi makanan. Tidak hanya kepada sesama umatnya, tetapi juga mereka yang berbeda agama, yang kebetulan juga bertertanggang seperti itu. Kemudian berikutnya teori. Teori yang kami gunakan di sini adalah teori pendidikan multikultural, teori pendidikan multikultural. Tapi pada intinya, pendidikan multikultural itu adalah apresiasi terhadap kenyataan pluralitas masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia yang beragam. Beragam tidak saja dari segi geografis, tetapi juga budaya, etnik, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di wilayahnya. Semuanya itu, bagi kami di dunia pendidikan, adalah sebuah racikan atau sebuah tenunan yang harus kita bangun dalam rangka membudayakan semangat Bineka Tunggal Ika di ranah sekolah. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Selanjutnya. Kegiatan yang kami lakukan, seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan judul, ya tentu saja adalah Dharma Santi. Dharma Santi ini adalah perayaan perayaan serangkaian nyepi, karena berbeda sekali hari raya nyepi dengan hari-hari raya yang dimiliki oleh teman-teman di agama yang lain, di Islam misalnya, atau di Kristen misalnya, nyepi itu adalah hari yang benar-benar, hari suci yang benar-benar disucikan dan disepikan, sesuai dengan namanya. Tetapi kami melaksanakan Dharma Santi itu tidak pada hari raya nyepi, tetapi sehabis hari raya nyepi. Mengapa? Karena pada nyepi itu kita melakukan ning, kita melakukan perenungan, kita melakukan penenangan, kemudian kita melakukan meditasi untuk ketenangan. Apa yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai ning, neng, nung, nang. Jadi konsep itu saya pikir juga bisa berlaku di agama kami, bagaimana kami merenung, nung, bagaimana kami menenangkan diri, bagaimana kami melaksanakan kontemplasi diri, sehingga ketenangan itu tervibrasi dari alam dari alam buana alit kami, dari alam kecil kami, untuk pada akhirnya akan memberikan vibrasi kepada alam buana agung atau jagat raya. Apa yang disebut dalam bahasa ilmiah sebagai keseimbangan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Alam kecil sebagai manusia dan alam besar sebagai alam semesta. karena kami yakini bahwa alam kecil dan alam besar itu unsur-unsur pembangunnya sama. Oleh karena itu, kegiatan Dharma Santi itu diniatkan dalam rangka merenungkan keagungan Tuhan yang bersemayam dalam diri manusia yang sesungguhnya juga terdiri atas komponen-komponen yang sesungguhnya ada di dalam buana agung. Oleh karena itu, pada saat Dharma Santi kami melaksanakan Dharma Santi di sekolah melibatkan seluruh siswa yang beragama non-Hindu dan begitu juga pegawai dan guru yang non-Hindu. Sehingga rasa kebersamaan itu bisa terbangun dari hasil kontemplasi dari hasil penenangan diri selama masa nyepi. Begitu juga pada saat buka puasa bersama kami memiliki siswa lebih dari ratusan orang yang beragama Islam pada saat buka puasa bersama kami juga mengundang guru kemudian kami juga mengundang siswa siswa yang diundang pun juga dari semua agama yang ada di sekolah. Kebetulan kami punya siswa dan guru yang agama Hindu ada yang agama Islam ada yang Katolik ada yang Buddha juga ada yang Kristen juga ada seperti itu. Begitu juga pada saat Natal. Nah ketiga kegiatan ini baik Dharma Santi kemudian buka puasa bersama kemudian Natal bersama dilaksanakan secara bergotong royong secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan antara yang satu dengan yang lain tapi yang dilihat bagaimana kegiatan itu lancar berjalan dengan semangat kegotong royongan sesuai dengan profil pelajar Pancasila lanjut yang namanya kegiatan Bapak dan Ibu sekalian tentu saja juga ada hambatannya hambatan yang kami alami antara lain ada keterbatasan anggaran kemudian belum sepenuhnya warga sekolah mengamalkan toleransi itu dari apa namanya dari survei yang kami lakukan ada 27 orang yang mengapap agamanya paling benar tetapi angka itu angka itu setelah saya konfirmasi dengan setara institut itu angka itu masih jauh di bawah dari apa yang ditemukan oleh setara institut kemudian kalau data institut itu 37,72% itu dari 760 siswa Jakarta-Bandung itu intoleransi tetapi angka yang saya dapatkan 27 orang itu saya pikir ketika dia memberikan jawaban ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi dan perlu kami apa namanya resike julul ulang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kemudian yang keempat adalah masih kentalnya semangat atau mental materialisme atau hedonisme di kalangan masyarakat kita termasuk juga di kalangan masyarakat sekolah itu antara lain hambatan kami selanjutnya ini beberapa dokumen kegiatan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ketika kami melaksanakan buka puasa bersama ketika kami buka puasa bersama yang hadir itu seperti yang saya sampaikan tadi ada yang bergama Hindu ada yang agama Islam ada yang agama Katolik dan ada guru-guru yang non yang non Islam pun juga dihadirkan seperti itu sehingga kegiatan sekolah sebagai ramah anak sekolah sebagai pusat toleransi diupayakan secara optimal lanjut ini kegiatan Dharma Santi kami juga menampilkan tarian kemudian pemuka agama dari berbagai agama juga hadir kemudian anak yang memiliki kemampuan di bidang seni juga kita tampilkan kemudian penceramah atau pendarma wacana juga kita hadirkan dengan demikian kombinasi antara Dharma Santi hiburan dan semangat kekeluargaan terjalin tidak semata-mata memberikan informasi yang berbasis agama secara tunggal tetapi juga memberikan edukasi kepada mereka yang berbeda agama tetapi tetap dengan jati diri agamanya masing-masing lanjut ini kegiatan Natal bersama Bapak dan Ibu biasa kalau kegiatan ini selain juga ada wajangan-wajangan dari kepala sekolah ada wajangan-wajangan dari guru agamanya juga ada tampil pentas seni termasuk juga di kegiatan agama yang lain seperti tadi biasanya ada kalau di Natal kami ada pembacaan Al-Quran juga kalau di Nyepi ada pembacaan seloka kemudian di di hari Natal itu ada pembacaan-pembacaan bahkan drama yang mengisahkan tentang bagaimana Yesus lahir seperti itu sehingga tontonan yang ditampilkan oleh masing-masing agama itu bukan semata-mata mendi tontonan yang enak dilihat tetapi juga memberikan tuntunan semangat terkait dengan toleransi beragama di sekolah lanjut baik hasil program Bapak dan Ibu hasil program ini karena sekolah kami baru akan 4 tahun sekolah kami baru akan 4 tahun berdiri 2019 3 September 3 September yang akan datang kami baru 4 tahun dan tahun ini kami menamatkan siswa angkatan kedua jadi secara kualitatif saya melihat meningkatnya karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator kebinekaan global memuliakan ketuhanan mandiri gotong royong dan seterusnya kemudian prestasi sekolah juga meningkat saya pikir ini sangat normal karena di di angkatan pertama kami hanya baru satu kelas di angkatan kedua dua kelas di angkatan ketiga kami sudah lengkap plus 10 11 12 seperti itu jadi dengan demikian ada juara kemudian ada piala atau piagam yang diraih oleh siswa kami pun juga meningkat dari tahun ke tahun sering dengan jumlah jumlah siswa kami bertambah kemudian situasi kian membaik karena sejak sekolah kami berdiri kami hanya bisa melaksanakan pembelajaran di 2019 begitu masuk 2020 kami hanya bisa belajar selama dua bulan setelah itu kami dilanda pandemi dan itu pandemi itu sendiri tidak hanya mengganggu proses pembelajaran tetapi juga mengganggu hubungan sosial kohesivitas dan koherensi antar anggota masyarakat sekolah juga terpisahkan antara yang satu dengan yang lain walaupun terhubung secara ramai yang berikutnya adalah menguatnya budaya literasi itu hasil program kami kemudian program sadar nama ternyata sangat cocok untuk dikembangkan dan dilanjutkan itu 96,20% dari komunitas yang ada di sekolah kami menyetujui program ini tetap dilanjutkan baik ini antara lain buku-buku yang dihasilkan oleh para siswa kami ada hasil karya siswa ada hasil karya guru kemudian juga ada hasil saya sendiri selaku kepala sekolah dan semua itu saya pikir tidak bisa berjalan dengan baik kalau sekolah kita tidak aman kemudian toleransi itu tidak jalan kemudian semangat kebersamaan tidak dilaksanakan oleh karena itu hasil ini saya pikir bernilai positif dan itu juga diakui oleh para siswa-siswa kami yang saya wawancarai dari agama-agama yang berbeda termasuk dari para guru yang ada di sekolah kami lanjut jadi faktor pendukung Bapak dan Ibu sumber daya manusia kami yang memang beragam antara yang satu dengan yang lain lingkungan pemukiman penduduk di wilayah sekolah kami kami ada di jalur pariwisata manusia dua kalau Bapak dan Ibu ke Bali pasti lewat Puja Mandala kemudian sekolah kami memang berdekat dengan itu kemudian yang berikutnya posisi sekolah kami juga strategis ada dekat dengan Puja Mandala dekat Pantai Pandawa dekat Uluwatu dekat Garuda Wisnu Kencana dan juga dekat dengan pusat wisata kuta kemudian alternatif pengembangannya Bapak dan Ibu kegiatan ini saya pikir bisa dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pentas lintas agama kemudian kotbah lintas agama kemudian dialog lintas agama karena diskusi seperti ini perbedaan itu bukan untuk dihindari tapi perbedaan itu harus disimulasikan ke dalam konteks sekolah di dalam kelas pembelajaran dengan demikian pentas-pentas antara agama itu bisa diapresiasi oleh warga sekolah tidak saja dari agama tertentu tetapi juga dari berbagai agama dengan mendekatkan perbedaan sedari awal saya pikir perbedaan itu akan menjadi bumbu yang mengenakan ibaratnya makanan dia tidak akan menyendiri tetapi dia akan membuat sesuatu itu menjadi enak dan menjadi menyemangati oleh karena itu pentas-lintas agama petbah-lintas agama dialog lintas agama saya pikir itu menjadi sebuah tawaran yang harus kita coba kita kembangkan karena saya yakin apa yang ada di Hindu belum tentu apa yang ada di Hindu sebagai sebuah keharifan belum tentu juga cocok untuk keharifan yang lain seperti itu karena semuanya lokal jenius dan lokal jenius itu yang harus kita garap dan lokal jenius itu bagi mereka yang bertempat tinggal di tempat yang lokal jenius itu mesti punya semangat dimana bumi dipijak disitu langit dijujung saya pikir seperti itu sehingga dengan demikian saya yakin saya yakin-yakinnya semua kita akan bisa saling menghargai karena bagaimanapun juga semangat apa yang disampaikan oleh teman-teman ketika masa sasal Melayu sedang ininya seperti pepatah tadi dimana langit dijunjung disana tanah dipijak seperti itu begitu juga kaitannya dengan agama begitu juga kaitannya dengan dialog begitu juga kaitannya dengan kotbah sehingga kotbah itu sebenarnya bisa didialogkan antar umat agama yang berbeda dan di wilayah kota selatan terutama ketika menjelang idul fitri hal itu sudah biasa terjadi dan tidak saling mengganggu antara yang satu dengan yang lain dan itu sebagai ramuan kebinekaan yang wajib diberikan semangat oleh yang satu dengan yang lain sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan kaedah kaedahnya masing-masing lanjut baik simpulannya Bapak dan Ibu program Sadar Nama Desember 2 Kota Selatan itu mengikuti rentetan hari raya buka puasa itu serangkaian idul fitri Dharma Santi bersama itu serangkaian nyepi kemudian Natal bersama dirayakan menyambut tahun baru Masehi dirangkaikan dengan Natal kemudian simpulan kedua meningkatnya nilai-nilai utama karakter bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan tadi prestasi siswa juga meningkat terbitnya buku literasi saya sendiri menerbitkan literasi masa pandemi kemudian ada antologi puisi kemudian juga ada antologi karya siswa baik bentuknya fiksi maupun bentuknya non-fiksi kemudian respon warga sekolah sangat baik dengan catatan tetap memberikan memahaman kepada mereka yang belum sepaham terkait dengan kegiatan sadar nama ini karena sekali lagi dimanapun pasti perbedaan itu ada tapi perbedaan itu tidak perlu diperkentangkan kita perlu belajar memasuki relung hati masing-masing siswa kita sehingga kita bisa sebagai guru bisa mengembangkan semangat cinta kasih sebagaimana disampaikan oleh para ahli pendidikan itu selalu bersemi dalam iklim kasih saya lanjut saya pikir ini ada dua rekomendasi sekolah lain saya pikir bisa mencoba program sadar nama sesuai dengan konteksnya masing-masing kemudian kementik budristek dan dinas pendidikan saya pikir juga bisa mengadopsi dengan dukungan anggaran yang memadai tapi bagaimanapun juga kegiatan ini baik natal bersama darmasanti bersama ataupun buka puasa bersama semuanya itu juga memerlukan pembiayaan dan pembiayaan itu memang saya pikir perlu didukung dengan anggaran juga sehingga kegiatan ini bisa berjalan secara optimal barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian selamat sore semuanya salam damai dari Bali om santi 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 om salam assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam namo budaya rahayu terima kasih terima kasih Pak Nyoman menarik sekali cerita soal bagaimana pengalaman SMA Negeri 2 Kota Selatan menggagas sebuah program yang punya tujuan bukan hanya sekedar mendorong toleransi dan semangat kebersamaan di antara warga sekolah tetapi juga merespon sebenarnya persoalan aktual yang hari ini terjadi dimana intoleransi radikalisme bahkan juga ujaran kebencian berbasis agama itu juga semakin nampaknya semakin menguat nanti mungkin kita bisa cerita juga bagaimana strategi Pak Nyoman di sekolah mengatasi kendala yang berkaitan dengan penerimaan karena kan pasti ada persoalan dimana mungkin belum semua warga bisa menerima program Sadar Nama ini selamat menikmati selamat menikmati